Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis lho, beliau tuh sampai kurus lho, mikir kenapa, mikir kita lho, mikir rakyat lho. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, biarin mantep gak, saya dibeli juga gak takut kok. Coba datang berhadapan jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lho, kita tidak tahu bisa dijajah lho. Jangan. Saya, pemimpin-pemimpin yang sudah akan fading away, pass away. Ini hanya bisa kan ngomong begini. Kalian yang akan melaksanakan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak sembarangan lho, bikin Indonesia raya itu. Luar biasa. Ini di pencet. Oh, belum. Nah, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Karena kalau disuruh ngomong terus, saya bisa dua jam. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis lho. Beliau itu sampai kurus lho. Mikir kenapa? Mikir kita lho. Mikir rakyat lho. Masa masih ada yang mengatakan, Jokowi kodoklah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep, tak. Saya dibuli juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.